Bapak-Ibu, selamat datang dalam program yang kita sebut dengan nama Olah Nafas Untuk Kesehatan. Pola Hidup Sehat. Kita akan belajar selama 12 sesi, 12 minggu. Setelah itu, nanti WA Group tetap tidak dibubarkan, karena selanjutnya bisa sharing, posting informasi, dan sebagainya. Tapi yang berupa pelajaran seperti ini, akan ada 12 kali. Kenapa banyak banget, Pak, sampai 12 kali? 12 kali itu pun sudah dipersingkat. Saya akan bicara singkat mengenai pelajaran kita akan meliputi apa saja kira-kira. Nah, inilah yang kita akan pelajari selama 12 kali itu adalah bagaimana kita sehat dan sembuh. Bahkan bisa juga sehat dan awet muda. Seberapa awet muda? Ya, kasih kesaksian dulu. Saya lahir tahun 1963. Ini berarti saya sekarang umurnya 59. Tahun 2021 saya tes usia biologis. Saya 46 tahun. Jadi 12 tahun lebih muda. Dan sekarang usia saya malah turun jadi 45 tahun. Lebih muda lagi. Itu hasil dari pola hidup sehat dan regenerasi sel. Nah, saya berharap nanti Bapak-Ibu ikut program ini. Tiga bulan lagi cari klinik untuk tes usia biologis. Itu ada di klinik kesehatan. Malah kebanyakan ada di tempat gym. Tempat gym, tempat terapi oson, atau counter-counter Calbee Pharma. Kadang juga biasanya mereka ada tes usia biologis. Dan biasanya, kalau umurnya 20 jadi 30, 30 jadi 40, 50 jadi 60. Karena berat badannya nggak ideal. Lemaknya kebanyakan. Visceral fatnya kebanyakan. Nah, itu membuat usia biologisnya tinggi. Karena visceral fat itu lemak-lemak yang membungkus organ-organ vital. Makanya kalau tadi saya dites, itu kalau mau dirinci lebih detailnya, tapi kita nggak akan belajar itu. Yang dites apa sih? Total lemaknya, visceral fatnya, lemak sama otot di kaki, tangan, perut, dan sebagainya. Itu rinciannya. Dari rinciannya itu dianalisa muncul nanti body age umur. Nah, itu yang saya harapkan nanti Bapak-Ibu semuanya bisa makin muda. Itu bonus. Tapi yang pasti adalah supaya sehat. Nah, supaya sehat, saya bukan dokter. Kalau depan saya DR itu dokter. Tapi bukan dokter, makanya berbicara saya lebih praktis. Kalau teorinya, udah Bapak-Ibu nanti googling sendiri aja. Kalau sekarang hari ini kita belajar olah nafas, nanti googling aja. Apa itu olah nafas? Teori olah nafas? Jenis-jenis olah nafas? Ada by teko, ada dari dokter gym. Saya akad gym yang akan kita belajar di minggu keempat, yang mirip dengan by teko atau mirip dengan meditasi. Tapi tiga minggu kita belajar mengenai dari Wim Hof. Apa itu teori Wim Hof? Di googling juga banyak. Saya nggak ngajar teori, langsung aja kita praktek. Lalu hasilnya bagaimana? Teorinya bisa di googling sendiri. Begitu mengerti istilah-istilah yang saya sebutkan, nanti lama-lama jadi pengen tahu lebih dalam? Silahkan. Saya kembali ke slide mengenai ruang lingkup untuk menjadi sehat. Untuk menjadi sehat, kalau kita mengalami regenerasi sel. Karena tubuh kita selalu ada sel yang rusak, tapi tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau nggak ada regenerasi sel, cepat tua terus mati. Yang paling cepat regenerasi selnya kan rambut sama kuku. Dipotong, tubuh lagi. Dipotong, tubuh lagi. Tapi ada beberapa organ yang agak nggak terdeteksi, bahkan kalau rusak. Terutama organ-organ yang dibawa kendali saraf otonom. Kaki sakit, kita mudah mendeteksi. Ginjal, pankreas, tahu-tahu dampak dari sakitnya udah nyata. Kanker, tahu-tahu, sudah stadium 4. Karena itu di bawah organ-organ vital itu di bawah saraf otonom. Artinya kita nggak bisa bilang, eh jantung berhenti dulu sebentar. Nggak bisa. Nggak bisa. Eh hormon endorfin produksi dong, nggak bisa. Eh insulin produksi dong, nggak bisa. Mereka nggak bisa kita perintah dengan otak besar kita. Dengan neokortek kita. Otak kiri, otak kanan, neokortek. Mereka di bawah kendali antara di sistem limbik otak kecil, atau bahkan mungkin di sistem limbik itu kan disebutnya mamalia komplek. Kalau reptilian komplek itu insting yang waktu janin dia gede banget. Nah, kita akan mencoba untuk mengatur hidup kita supaya regenerasi sel ini terjadi di organ yang sakit. Makanya kalau misalnya MOBI, Miracle of Bread Indonesia, itu komunitas mengkhususkan untuk diabetes. Nah teman saya banyak yang tidak diabetes, Pak. Saya boleh ikut MOBI nggak? Ya pasti ditolak, itu hanya untuk yang diabetes. Nah, maka regenerasi sel ini yang saya mau ajarkan tidak hanya untuk diabetes. Supaya regenerasi sel terjadi, butuh misalnya kondisi ideal. Yaitu pH ideal. Nah, hari ini kita itu baru hanya di satu areal ini. Untuk mencapai pH ideal dan saturasi ideal, kita lakukan olah nafas. Kalau yang diabetes, untuk pH ideal dan gula ideal, ada tambahan diet. Nanti saya akan pinjem ilmunya dari ilmu DNA. Nah, supaya dietnya nggak salah. Karena ada orang yang diet keto, kolesterolnya naik. Asam uratnya naik. Bukan sembuh dari diabetesnya, malah kena jantungnya. Karena sama-sama keto, telur atau ayam yang dimakan. Sama-sama butuh vitamin E. Kacang almond atau kacang tanah. Sama-sama protein. Cocoknya daging atau ikan. Nah, itu nanti saya akan pinjem ilmunya DNA. Dan kita akan webinar khusus bersama dengan mereka. Dan memang kalau yang DNA ini ada bisnisnya. Tapi saya nggak mau bahas soal bisnisnya. Yang di hari Sabtu ini. 12 kali kita belajar hidup sehat. Tapi saya sendiri sekarang mulai menjalankan bisnis DNA ini. Jadi orang dites DNA-nya, lalu disusun dietnya yang cocok, olahraganya apa, yang unik berdasarkan keunikan masing-masing, sehingga nggak coba-coba lalu masuk rumah sakit. Biasanya saya masuk rumah sakit. Dia nggak cocok diet keto. Tapi ada ribuan orang yang sembuh. Maka juga saya masih merekomendasi banyak orang, ikut kelas-kelas keto ataupun kelasnya mobi. Karena ada ipar saya sembuh. Saya sembuh. Tapi ada yang, saya nggak cocok, Pak. Saya pusing, Pak. Saya nggak bisa BAB, Pak. Aduh, gimana ini? DNA akan menjawab hal itu. Tapi kita nggak bahas sekarang. Kita masih bahas sebagai pembukaan ini, pendahuluan dulu sebentar, ruang lingkupnya. Makanya butuh 12 minggu, karena kita akan belajar mengenai olah nafas, supaya saturasi ideal dan pH ideal. Nanti soal puasa, kita akan bahas juga. Tapi kalau diet, saya akan undang yang lebih ngerti. Untuk regenerasi sel, butuh deep sleep. Nanti kita akan belajar. Saya akan ajarkan. Saya sudah 9 tahun mempelajari deep sleep, dan lebih dari 9 tahun tidur saya pulas, berkualitas, supaya regenerasi sel. Olahraga bukan bidang saya. Nanti saya akan panggil teman. Tapi olahraga juga, yang olahraga seperti senam kesehatan, yoga, nanti saya akan ambil panggil juga, trainer bersertifikat dari Amerika. Panggil mahal loh. Di sini kita gratis. Itu nanti akan ada 2 sesi. Dengan trainer yang saya akan panggil. Bersertifikat. Untuk regenerasi sel, kita butuh vitamin, mineral, antioksidan yang bagus. Nanti saya ajarkan produksi sendiri bagaimana, supaya murah. Kita belajar nanti memfermentasi bahan-bahan makanan, supaya dengan teknologi fermentasi, kita bisa mendapatkan vitamin antioksidan kelas 1, dan murah. Untuk regenerasi sel juga kita butuh asam amino. Jadi protein yang sudah kualitas bagus. Seperti banyak dijual, protein W. Supaya ototnya kuat, diet keto tapi nggak lemes. Butuh asam amino yang kualitas bagus. Saya ajarkan juga, nanti saya sudah lebih 10 tahun produksi kefir. Nanti kita belajar, praktek, tanya-jawab, supaya dengan konsumsi probiotik, dapat enzim, dapat katalis. Karena kalau orang diet keto, apalagi kalau sampai nggak makan bumbu-bumbu, bumbu itu antioksidan yang luar biasa. Nggak makan sayur, di situ vitamin, mineral. Maka kita harus menyiasati gimana keto tapi nggak lemes. Kalau saya sebenarnya, kalau diet bukan keto, bukan PMB, bukan apa. Diet, kalau sekarang ini istilah yang ilmu paling baru kan genomic diet. Diet berdasarkan keunikan pribadi masing-masing. Jadi sama-sama keto, tapi lebih detail proteinnya ikan atau ayam. Itu nanti ketemu di genomic diet. Inilah area yang kita akan pelajari selama 12 kali. Sekarang kita akan masuk di bagian pertama, yaitu olah nafas metode dasar. Olah nafas ini, sebentar, kalau tadi Bapak-Ibu misalnya belum tes PH, ya nggak apa-apa. Sebaiknya sebelum belajar seperti ini, tes PH. Dan juga sediakan air minum. Karena nanti habis praktek, pasti haus. Tapi pertama kali nggak apa-apa. Nanti akan bisa diulang latihan sendiri. Olah nafas saya sampaikan ringkasnya saja sebelum kita langsung nanti praktek. Olah nafas. Nafas itu, kalau sedikit agak teologis, mohon maaf. Tuhan bikin manusia itu diberi nafas. Jadi nafas itu dari Tuhan. Selama ini kita bernafas. Ngapain Pak kita belajar? Ternyata bernafas itu dengan teknik yang dirubah sedikit saja. Hasilnya sudah jelas, nyata. Nah, hasilnya itu apa kalau olah nafas? Makanya kemarin di grup, saya sarankan beli alat yang namanya oximeter. Oximeter ini untuk mengukur saturasi. Yaitu seberapa banyak oksigen di dalam hemoglobin, darah. Jadi, saya sampai punya empat alat. Karena dulu anak kena COVID-Delta, dan saya merawat, tidak ketularan. Imunnya jelas, bagus, terbukti. Istri COVID juga. Jadi di rumah dulu ada enam orang yang sehat cuma saya. Tapi yang membantu bukan COVID. Tapi terkapar pada masa COVID-19, pas anak kena Delta. Rumah sakit penuh semuanya. Maka akhirnya punya alat saturasi banyak. Saturasi ini mengukur oksigen dalam hemoglobin, dalam darah kita. Sehingga kalau Bapak-Ibu nanti pas kita praktek, pasang saja alatnya. Pasang alatnya bisa dilihat awalnya berapa. Saya sampai punya dua. Yang saya pakai dua. Kenapa? Karena ternyata yang satu ini peka untuk rendah. Dia bisa mendeteksi sampai 60. Tapi yang satu ini, ini terlihat saya mulai dengan 98. Kenyut Tanjung Jaya agak berdebar-debar itu 111. Biasanya di bawah 80. Ini turun 97, saturasi. Karena ngomong terus. Nanti begitu olah nafas, pentok ke 100. Saya masih punya alat saturasi satu lagi, oksimeter satu lagi, yang dia bisa peka sampai 60. Jadi nanti kalau minggu ketiga, baru kita akan belajar secara sengaja merendahkan saturasi. Kita akan tahan nafas. Dan pada saat itu, nanti Bapak-Ibu bisa melihat bagaimana saturasi saya turun sampai 60 atau sampai 70. Selama ini kan kita heboh ya. Orang itu, kalau Bapak-Ibu ke dokter, tes saturasi, kalau 95 suruh ke dokter loh. Batas 95 ke bawah. 94 suruh ke dokter. Pasti ada masalah dengan paru-paru. Di bawah 92, harus pakai tabung oksigen. Anak saya waktu COVID-19 92, pasang tabung oksigen. 95 lepas, karena waktu itu tabung oksigen nggak punya cadangan. Di mana-mana susah. Jadi saya bilang, nah, dihemat-hemat. 95 lepas lagi. 92 pasang lagi. Tapi memang itu kan keadaan sakit yang membuat saturasi rendah. Kalau kita ini sehat, nanti minggu ke-2, ke-3 kita akan latihan, di mana Bapak-Ibu nanti bisa sampai 70. Nggak perlu takut. Karena itu kita sengaja hanya beberapa detik saja. 30 detik, 20 detik, kita punya 170, lalu segera-segera naik lagi 100. Sehingga akhirnya Bapak-Ibu punya kesadaran. Gampang banget ya naikin ke 100. Tidak usah beli oksigen. Jadi dengan olah nafas, apa yang langsung praktek? Apa yang kita dapetin dengan olah nafas? Yang pertama, saturasi 100%. Jadi kalau Ibu, nanti kita akan praktek hanya 20 menit, prakteknya, 19 menit tepatnya, itu saturasi 100%. Nah kalau kita sehari 2 kali, saturasi 100, nanti turun-turun lagi paling 98, 99, 98 gitu. Karena makin sering latihan ya. Nanti Bapak-Ibu, saya nggak tahu berangkat dari berapa. Asma, paru-paru, pernah paru-paru basah 10 tahun yang lalu, pasti 96, 97, bahkan mungkin 96, 95. Jangan khawatir, 3 bulan lagi nanti rata-rata 98, 100. Nah, kalau kita olah nafas, yang pasti, Pak gula turun apa enggak, asam murat turun apa enggak, ada yang turun, terutama yang 300-an. Adik-adik saya, gula 280, hanya olah nafas 3 kali, turun ke 150-an. Tapi dari 150 ke 2 digit, nah itu butuh ekstra, hal-hal yang lain. Adik saya sakit pinggang, 3 kali olah nafas sembuh. Nah itu bonus. Nanti kita bahas di minggu yang ketiga soal olah nafas untuk terapi kesembuhan. Nah sekarang ini hanya olah nafas, saya sebut imun booster, atau olah nafas untuk saturasi. kelompok yang lain di MOBI misalnya menyebutnya olah nafas anti-COVID. Sama juga Pak Tung Desem, saya kenal pertama olah nafas dari Pak Tung Desem Waringin, waktu dia beliau COVID. Dan dia belajar dari Wim Hof. Nah makanya saya, sekarang ini yang kita ajarkan dari Wim Hof. Karena ada baiteko, ada meditasi, ada yoga, ada Wim Hof. Saya pilih Wim Hof karena dia ilmiah menghubungkan olah nafas dengan biokimia tubuh. Dengan olah nafas, yang pasti itu saturasinya akan 100%. Nanti kita lihat sendiri, Bapak Ibu punya pengalaman sendiri kalau punya alatnya. Belum punya, segera beli, nanti PR-nya adalah lakukan seperti yang kita lakukan sekarang ini, sehari dua kali. Pagi, sore, boleh. Pagi, malam. Minimal sehari sekali. Dan lihat saturasinya. Pas latihan, pasti 100. Tapi nanti siang, sore, turun lagi, latihan lagi. Dengan saturasi 100%, itu kondisi ideal untuk regenerasi sel. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang didapatkan dari olah nafas? Yang pasti. Kalau sembuh itu kan masih bisa kayak cocok-cocokkan sesuai DNA-nya. Atau ada yang cepat sembuh, ada yang lama. Yang pasti. Sekarang ini latihan, lima menit kemudian tes pH. Jadi ini pH meter, ini satu digit. Jadi 6,5. Kalau ini 6,52. Jadi yang warna merah itu desimalnya 2 digit. Harganya beda 10 ribu, saya sarankan beli yang merah saja. Nanti dapat cara untuk kalibrasi. pH yang kita tes itu apa? Sampai saya sediakan gelas khusus. Karena saya selama 4 bulan itu kayak maniak pH. Sehari bisa ngetes 10 kali. Minum kopi, dites, jadi berapa? Minum jus probiotik, dites, jadi berapa? Makan daging, jadi berapa? Kalau makan sayur, jadi berapa? Itu saya cadet sehari bisa 10 kali. Bahkan kalau keluar kota, ke Bandung, bawa pH meter. Sepanjang jalan olah nafas, ada rest area, berhenti, kencing, tes pH-nya. Jadi saya punya gelas, saya bisa tulis pH air seni. Ini Bapak-Ibu, ya nggak usah maniak banget kayak saya, kalau saya kan karena mau menikmati hasilnya, saya sampai sehari 10 kali ngetes. Sebenarnya, kalau mau itu bangun tidur, dites berapa? Terus olah nafas, dites berapa? cukup ya. Nanti kalau air seni, tampung, dicelupin, ini ada batas ya. Jangan lebih dari batas ini, nanti rusak, kan ini elektronik, digital. Jadi, kira-kira segini saja, rendemnya, lalu di-onkan, udah muncul angkanya berapa. Olah nafas, itu pasti semua nanti akan mengalami, nggak ada yang tidak. pH-nya naik. Saya diabet, pH saya dulu di bawah 6, kalau bangun tidur itu di bawah 6. Saya coba istri saya, istri saya itu, saya sering menyebutnya makhluk ajaib. Nggak ada khawatir, nggak ada gelisah, saya bangkut, ya dia tenang saja, yakin Tuhan pelihara, jamnya tidur, ya tidur, anak saya COVID, delta, sesak nafas, jamnya tidur, dia tidur, saya jaga malam saja, saya nggak bisa tidur. Jadi, ternyata orang yang kayak istri saya gitu, gampang tidur, gampang makan, nggak banyak pikiran, bangun tidur, tak tes kamu pH-nya berapa nih? 7,5. Ya sudah, nggak usah ikut tolan nafas. Ngapain? Ya kalau ikut, ya boleh, tapi juga ada yang, ah, sehat, sehat lah, mau pikir aja positif terus, nggak pernah curiga, nggak pernah cemburu. Pakai saya bilang, istri saya itu makhluk ajaib. Nah, saya ini, duh, pH-nya di bawah 6 bangun tidur, kenapa? Saya diabet. Nah, ternyata teman-teman yang asma, paru-paru itu kebanyakan juga sekitar 6 kalau bangun tidur. Saya baru engeh gitu ya, oh, pantas ya, comorbid, karena virus, tadi di googling ya, virus hidup dalam pH berapa, cek aja Google, cari jurnalnya, kan saya nggak mau ngajarin teori, nanti kita jadi kuliah. Tapi, virus itu hidup pada pH rendah, di bawah 6,5. Makanya orang-orang yang sakit-sakit itu comorbid, karena virus hidup dalam pH itu. Ada nggak di sini, Bapak-Ibu, yang kanker, kemo, pasti dilarang makan daging merah. Jangan minum kopi, atau teh hitam, teh hijau boleh. Karena itu semuanya bikin pH rendah. Jadi, orang-orang kanker, minim kista, dijaga pH-nya 7,35 sampai 75. Itu pH ideal. Anak-anak kecil yang belum pernah sakit, itu 7,35 sampai 7,5. Itu anak-anak kecil. Tapi kalau makhluk ajaib, istri saya gitu ya, umur 55, bangun tidur 7,5. Makanya Bapak-Ibu boleh cek pH-nya itu berapa, bangun tidur sebelum ikut program ini. Kalau di atas 7,5, ini tetap dibutuhkan untuk saturasi. Saya saturasi 100, Pak. pH-nya 7,5. Ya udah, nanti langsung lompat minggu ketiga aja. Atau minggu depan, udah boleh juga. Karena itu udah ada untuk guna yang lain. Nah, hari ini kita belajar olah nafas untuk naikkan saturasi dan pH. Dua ini saya garansi. Kalau Bapak-Ibu sebelumnya dites, sesudahnya dites, nanti silahkan dilaporkan. Sekarang olah nafasnya, teknik-tekniknya dulu. Hari pertama jadi agak banyak ngomongnya teorinya. Duduk atau berdiri, atau gimana? Yang terbaik, kalau menurut instruktur yang lain, duduk bersila, kayak orang semedi, tangannya jempol ketemu telunjuk, atau jempol ketemu begini, ngadep ke atas. Sambil bersila. Tapi ada yang bilang, kok kayak patung Buddha? Wah, kok kesadanya kayak meditasi? Saya punya teman, namanya Pak Tunggul Herbawono. Itu dia dari biometrik sidik jari. Jadi ternyata secara ilmu sidik jari, ada apa di jempol kanan, ada apa di telunjuk, ini berhubungan dengan otak, terutama mengambil keputusan, ide, kreatif, pikiran. Jadi ternyata ketika posisi begini atau begini, itu kita lebih mudah fokus. Supaya selama latihan olah nafas, itu enggak mikir tagian, bond belum dibayar, pembantu yang nakal, mertua turut campur. Jadi saya enggak suka istilah kosongkan pikiran. Gue blok dong pikiran dikosongkan. Bukan kosongkan pikiran, fokus pada diri sendiri, karena masa lalu itu history, masa depan misteri. Kita enggak tahu besok pagi bangun, masih hidup apa tidak, tapi sekarang kita hidup, kita bersyukur, kita menikmati nafas kehidupan dari Tuhan. Jadi boleh merem, boleh buka mata. Kalau awalnya merem, lebih mudah konsentrasi, ya merem untuk mata. Nanti berikutnya Anda bisa sambil nyapu, sambil jalan kaki, olah nafas bisa sudah buktikan. Tetap pH-nya 8, bahkan saturasi 100%. Saya mudah mencoba sambil jalan kaki di taman, grounding terapi. Pimer sedikit ya. Oke. Ini rumah saya, di sebuah kluster di Bintaro Jaya, dan saya punya halaman luas sekali, 1.500 meter. Itu Tengku Wisnu sama Reh Sungkar itu sebelah saya. Kita satu komplek. Di dalam kluster di Bintaro, namanya kluster Kaswari. Kluster terbaik. 6 tahun berturut-turut, juara satu kluster terbaik. Saya punya rumbut, itu kalau musim kemarau tak siram, supaya basah. Kita bisa injek kaki kita ke situ, ion-ion positif dalam tubuh kita, dari laptop, dari wifi, dari HP, disedot sama tanah, namanya grounding terapi. Ini PR lagi. Nanti Google ketik, grounding terapi. Kalau mau lebih susah lagi, kan tubuh kita sehat, kalau ion negatif malah. Ion positif dari listrik segala macam. Makanya orang ke hutan, ke air terjun, banyak pohon, itu ion negatifnya bagus. Di perkotaan, di kota-kota besar, ion negatifnya sedikit. Nah, itu bikin nggak sehat. Nah, untuk sehat, maksud tiap hari ke pegunungan? Nggak kerja dong, Pak. Oke, ada trik, namanya grounding terapi. Anda Google ketik, grounding terapi, lakukan tiap hari. Injek tanah basah, gitu aja. Ada juga yang jualan keset untuk grounding terapi. Jadi keset dari kawat, disambung kabel, kabelnya disambung ke colokan listrik yang kabel kuning. Tapi kalau rumahnya dibangun dengan cara yang tidak benar, di mana itu cuma aksesoris, nggak ditanam besi 2 meter yang ditancap ke dalam tanah, kenapa 2 meter? Mencapai tanah basah, lalu besi itu disambungkan ke kabel kuning, kabel kuning naik ke atas, nyambung ke penangkal petir, itu bisa keset dari kawat, sambung kabel, colokin kabel kuning. Anda sambil main laptop, injek keset itu, tubuh Anda nggak kena dampak. elektromagnetik ataupun ion positif. Tapi kalau rumahnya nggak ada grounding terapinya, grounding kabelnya, Anda salah colok ke kabel merah, Anda injek keset, mati. Kesetrum. Itu lain kali kita bahas, kita nggak bahas dalam 12 kali ini, maka saya sebut aja kasih PR ketik grounding terapi. Sekarang olah nafas, posisi, kita mengolah dari posisi, tangannya boleh begini, boleh begini, lalu taruh di atas dengkul. Oke, maaf, sebentar ya. Saya tunjukkan biar gampang, taruh di atas dengkul. Itu banyak posisi yang disarankan. Pak, taruhnya terbuka atau tertutup? Kalau terbuka, itu kayak secara psikologis, kita dada terbuka, hati terbuka. Kalau tertutup, itu psikologisnya relax. Yang baik yang mana? Semuanya baik, tergantung Ibu, Bapak rasa nyaman gimana? Kalau saya nggak mau begini, Pak, saya masih tetap ada kendala psikologis, teologis, bahwa ini kayak mistis. Karena tujuan ini itu sebenarnya secara ilmu biometrik, jadi membuat orang mudah fokus. Tapi kalau ada gendala paradigma, kan jadi susah. Ya sudah, Ibu, biasanya gimana kalau konsentrasi? Saya saat terduh, Pak, menikmati hadirat Tuhan, saya berdoa. Ya sudah, sekarang sikap doa saja. Karena ini tujuannya hanya teknis. Supaya kita rasa nyaman, kita biasa tiap malam, tiap pagi, saat itu nyaman banget. Begitu terlipat tangan, ada efek psikologis nyaman. Karena terbiasa posisi ini buat kita nyaman. Ya sudah, posisi itu saja. Jadi lipat tangan, taruh di atas paha. Tapi saya pegang tangan keri, pegang lepas di tangan, ya ditaruh saja. Yang penting, sikap tangannya, sikap doa, taruh itu, apa namanya, boleh. Itu sikap tangan. Nah sekarang yang penting, yang harus. Yang harus itu sikap tubuh. Saya dari samping. Nah tubuh ini, punggung, punggung, punggung itu harus tegak lurus. Mata ke depan, tutup mata, pinggangnya lurus. Maka jangan senderan. Kalau mau capek, kan nggak lama ya, cuma 20 menit. Bisa begini nih, kasih ganjel. Supaya duduk, walaupun bersandar, tapi posisinya tegak lurus. Nah tegak lurus itu kan sebenarnya untuk otak, kortek di kepala, tulang belakang, dalam posisi lurus, ambil nafas dalam-dalam, saturasi 100%, darah mengalir lancar. Banyak penyakit muncul karena syaraf-syaraf utama di tulang belakang ada yang kejepit. Kejepitnya banget, terasa. Nggak banget, nggak terasa, tapi dampaknya ada. Nah ini, darah dari kepala otak, kortek, tulang belakang, dari paru-paru, masuk jantung, dipumpa, itu lancar. Itu kenapa mesti tegak. Nah bersilah, tegak. Duduk pun, kalau saya sekarang duduk di kursi, ya tegak. Nanti minggu ketiga kita belajar yang bersilah. Padahalnya tegak. Ada yang mengajarkan ya tegak ini supaya sumbu bumi, magnet bumi lurus. Yang penting, kalau nggak ada hubungan sama magnet bumi, yang pasti tubuh kita ini lancar. Itu mengenai posisi. Sekarang mengenai teknik tarik nafas. Sekali lagi, hari ini saya ajarkan tekniknya Wim Hof. Nanti minggu ketiga, tekniknya dokter sakat gym. Di mana ambil nafas, dan lepaskan lewat hidung. Sama juga itu meditode Baiteko dari Rusia. Ambil nafas, lepas nafas, dari hidung. Nanti kita belajar body scan, ambil nafas, lepas nafas dari hidung. Jadi ambil nafas, ambil body scan tubuh. Itu ambil, lepas, lewat hidung. Tapi sekarang kita ambil nafas, naikkan saturasi dan pH. Wim Hof mengajarkan dalam hal ini, ambil nafas, lepas nafas lewat mulut. Apa kerugian lewat mulut? Akan banyak mengeluarkan air. Karena kalau ditaruh kaca, itu basah. Kalau basah juga, tapi nggak banyak. Makanya tadi, saya suruh siap-siap air. Kita ngomong aja juga. Jadi haus? Bikin dulu air hangat saya. Air hangat boleh, air dingin boleh. Sudah paham. Sudah paham. Jadi, kita bisa siap-siap air, karena nanti saya ngomong aja haus. Saya nyapu, nggak haus-haus. Hot bus satu jam, pengajaman itu udah haus, karena keluar udara dari mulut. Tapi, kalau mengambil nafas, itu jelas harus lewat hidung. Karena hidung ini kan ada saringan rambut-rambut untuk nyaring kotoran, lalu ada namanya pre-finger untuk membuat kelembaban yang tepat dengan paru-paru. Jadi, ngambilnya mutlak harus dengan hidung. Sedangkan, kita belajar ini nanti tiga minggu, masih pakai mengeluarkannya lewat mulut. Minggu keempat, mengeluarkannya lewat hidung. Ambil nafas, ambil nafasnya, sekali lagi ini, kali ini ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Sekarang, olah nafasnya, Pak, olah nafas dada atau perut. Nanti, minggu keempat, kita olah nafas perut. Tapi, tiga minggu ini, dada nggak apa-apa, mana yang lebih gampang. Perut itu begini. Perut itu, waktu ambil nafas, berarti perutnya maju. Karena kan diafragmanya maju. Lebih akan mengembang. Lepas nafas, ketekan, ketarik. Jadi, yang naik turun itu diafragma. Nanti saya akan kirim video di WA Group, ambil nafas, lepas nafas dengan perut atau diafragmanya itu naik turun. Itu olah nafas perut. Kalau olah nafas rongga dada, ambil nafas. Kita ambil nafas. Ada yang mengkombinasi dengan gerakan tangan. Ambil nafas. Tapi kalau nggak, cukup tadi tangannya begini, taruh di paha, lalu ambil nafas. Sedotnya cukup kuat. Tapi misalnya, nanti minggu yang keempat, karena ada unsur sama meditasi, kita nggak gerak apa-apa. Ambil nafas. Lepaskan. Ini kita badan nggak gerak apa-apa. Perut yang kembang-kembis. Tapi hari ini, boleh. Saya nanti akan bergerak begitu supaya rekamannya jadi WAO. Itu ritme nafasnya begitu. Belum kita mulai, saya akan masih mengenai, Pak, nanti apa yang terjadi nih, Pak? Yang pasti saturasi naik, maka waktu kita hanya prakteknya nanti 20 menit. Tapi dalam 20 menit itu apa yang terjadi? Saturasi pasti naik. Mau dipasang, boleh. Atau bagus malah pasang. Nanti mulai, pasang, pencet, on. Mulai dari berapa? Kita akan olah nafas 200 kali. Dan itu berlangsung selama 19 menit. 200 kali. Ambil nafas, lepasin itu 200 kali. nanti menit yang kelima puluh, kalau ada yang tangannya mulai kesemutan, jangan takut. Supaya nggak takut, buka mata, lihat saja saturasi. Eh, 100. Jadi aman dong ya. Kalau kesemutan tapi 92 yaudah, berhenti. Jadi 100. Mungkin akan ada tangan kesemutan. 100 kali, nanti mungkin ada pipinya yang gering-gering. 100 kali, selain pipi yang begitu, mungkin ada yang hidungnya mulai terang. karena kita ambil nafasnya kencang. Ambil nafas. Jadi nanti waktu saya dengar aba-aba, ambil nafas. Jadi saya nanti pakai aba-abanya rekaman, supaya saya sendiri akan praktek juga. Saya nggak buang waktu untuk ngajar. Misalkan saya butuh praktek. Jadi saya rekam suaranya, nanti rekaman ini tak taruh di BA Group juga, sehingga Bapak-Ibu nanti bisa sendiri tanpa mikir ini udah berapa kali. 200 kali, nanti saya akan bilang 25, 50, 75, 100. Kalau yang pusing, karena ada yang pusing, yang pertama kali, yang ke 100 kali udah pusing, berhenti aja. Karena nanti saya ambil nafasnya makin pelan, supaya nggak pusing. Ambil nafas, lepaskan. Sering terjadi, simpun-simpun yang terjadi, jari-jari kesemutan. Jadi tangan, kaki kesemutan. Maaf, Pak Jarot. Iya. Teman-teman, supaya nggak mengerangku. Oke, oke. Ya, sebentar, saya off-in semua. Newtall, yang baru gabung. Jadi nanti akan ada yang rasa kesemutan di muka, di hidung. Nggak usah takut, kalau takut, buka mata. Bahkan kalau mau buka mata terus juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih bagus tutup mata. Yang lebih, yang pernah terjadi juga, banyak orang peserta, bukan cuma geringen, tapi nge-fly, Pak. Kayak ngeliyeng. Nah, itu berarti Anda harus benar-benar buka mata. Saya kayak ngeliyeng, Pak. Buka matanya pelan-pelan. Karena dari gelap ke terang itu, kita nggak boleh mendadak. Buka pelan-pelan, karena kita pasang oximeter, untuk menenangkan pikiran, maka saya suruh pasang, lalu lirik gitu ya. Oh, 100. Nggak usah takut, Pak. Satu-satu 100% kan bagus. Tapi kenyataannya memang ada yang pusing. Nanti begitu latihan dua, tiga, empat kali, udah nggak pusing lagi. Makanya kalau yang pusing, nanti gimana, Pak? Kan saya 200 kali nih. Sampai titik di mana Anda pusing, Anda berhenti. Begitu berhenti, harus gimana? Ambil nafahnya pelan-pelan aja. Jadi nggak ikutin irama saya, Anda matikan video saya aja, supaya nggak dengar suara, Anda matikan audionya zoom, supaya nggak dengar suara tarik, napa, selepaskan, lalu menenangkan diri, udah, itu kalau sampai pusing. Tapi nggak banyak. Biasanya itu satu dari satu juta orang, atau satu dari seribu orang, karena jarang yang sampai bener-bener pusing. Kesemutan banyak. Oke, kita akan mulai ya. Saya akan pasang saturasi juga. Nanti kita 200 kali itu hanya dalam waktu 19 menit. Habis itu kita tanya-jawab. Langsung tanya-jawab. Yang punya pH meter udah tes tadi boleh, kalau nggak, sekarang nggak usah tes dulu, nggak apa-apa. Langsung setelahnya aja. Setelah olah nafas, nanti tes kencingnya pH-nya berapa. Nanti sore atau sebagian ngetes lagi sebelum olah nafas. Bandingin aja. Atau nanti sore, tes dulu, terus olah nafas, latihan sekali lagi, terus dibandingin. Sebelum dan sesudah. Oke, saya akan nyalakan saturasi saya. Mudah-mudahan baterainya cukup. Karena kemarin dia... Oh, bener kan? Aduh, harus nanti baterai. Ambil yang satu lagi. Kalau nggak ya, saya nggak bisa tunjukkan saturasi kepada saudara. yang punya alat saturasi bisa dipasang. Nanti kita bisa melihat diri masing-masing saturasinya berapa. kita akan mulai. Saya akan putarkan perintah untuk rekamannya, audionya. Kita mulai bersama-sama. Saya juga sambil olah nafas. Ini saturas yang lebih jalan. Saya berangkat dari 97. Nanti 101. Kita akan mulai. Olah nafas metode dasar. Iya, kita akan mulai olah nafas metode dasar satu. Ada yang menyebut olah nafas anti-COVID. Saya sebut di sini olah nafas imun booster. Iya, biar lebih keren. Kita akan mulai. Siap-siap. ambil nafas lepaskan 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 Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, hisap oksigen, lepaskan, hirup oksigen, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil obat, saya sehat, nafas kehidupan, saya sehat, ambil obat, saya sembuh. Nafas menyehatkan, itu pasti, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, 25 kali. Ambil O2, buang CO2. Ambil nafas, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, saya sehat, itu pasti. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, saya sehat, itu pasti. Saya sehat, saya sehat, saya sembuh, saya sehat, itu pasti. Saya sembuh, itu pasti. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil oksigen, buang CO2. Ambil kuat-kuat, lepaskan. Mulai ambil dalam-dalam, lepaskan. Bisa ritme lebih pelan, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas, 50 kali. Ambil nafas, lepaskan. Ambil O2, buang CO2. Ambil oksigen, buang CO2. Parik lewat hidung, buang lagi. Ambil nafas, lepaskan. Saya lebih pelan, lepaskan. Ambil nafas dalam, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Nikmati oksigen, lepaskan. Nikmati oksigen, lepaskan. Hirup dalam-dalam, lepaskan. Ambil oksigen, lepaskan. Ambil nafas kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Sedikit lebih pelan, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil oksigen, saya sembuh. Ambil oksigen, saya sehat. Ambil nafas, lepaskan. Lepaskan. Nafas dari Tuhan, menyempuhkan. Ambil nafas, 75 kali. Makin pelan, lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan. Ambil dalam-dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Menikmati oksigen, gratis dari Tuhan. Ambil obat, hisap kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik lewat hidung, lepaskan. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Nafas dari Tuhan, menyehatkan. Nafas dari Tuhan, menyembuhkan. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat, itu pasti. Saya kuat, itu pasti. Saya sembuh, seratus kali. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, saya sehat. Ambil nafas, saya sembuh. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, lepaskan. 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 Ambil nafas, menakjubkan. Ambil nafas. Ambil nafas, lepaskan. 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 Ambil nafas. Lepaskan. Tarik dalam-dalam. Lepaskan. Tarik dalam-dalam. Lepaskan. Tarik dalam-dalam. Lepaskan. Tarik dalam-dalam. Lepaskan Saya akan lebih pelan Lepaskan Bagian terakhir Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Hisap lagi Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas 150 Bagian terakhir Saya akan lebih pelan lagi Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas dalam-dalam Lepaskan Hirup kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas perlahan-lahan dengan kuat Lepaskan Ambil nafas dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Saturasi 100 Saya sehat Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 175 Bagian terakhir, lebih pelan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Dari Tuhan Sehat, sembuh Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil dalak Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil nafas 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 lepaskan 190 ambil nafas penutupan lepaskan ambil nafas pelan-pelan lepaskan ambil nafas pelan lepaskan ambil nafas pelan-pelan lepaskan ambil nafas pelan-pelan Lepaskan, ambil nafas pelan-pelan Lepaskan, ambil nafas sedikit lagi Lepaskan, ambil nafas pelan-pelan Lepaskan, ambil nafas Lepaskan, ambil nafas Lepaskan, ambil nafas yang terakhir 200 kali Pelan-pelan lepaskan Boleh tutup mata masih Boleh pelan-pelan matanya dibukanya pelan-pelan Tangan boleh digerak-gerakkan Kaki boleh digerak-gerakkan Seperti dilemaskan Nyaman Nah, baru buka mata Selesai Iya Kalau Ibu, tadi saya punya baterai oximeter Dan juga ada yang walaupun baterainya penuh Kadang oximeter itu sekian menit sekali mati Jadi kalau lihat mati, jangan takut Kok malah nol itu? Enggak Tapi tadi saya ganti alat Saya tunjukkan 100 cukup lama Nah, Bapak Ibu boleh tulis di chat Kalau tadi sempat ngelirik-ngelirik saturasi itu Tulis di chat Kan saya hanya bilang 25, 50, 75, 100 Bapak Ibu mencapai angka 100 Di keberapa sempat ngelirik ini Jadi misalnya antara 25 sampai 50 Tadi saya ngelirik Sampai 10 kali, Pak, udah naik Coba berapa Tarikan yang keberapa Bapak Ibu, saturasinya 100 Silahkan tulis di chat Setelah ini kita istirahat sebentar Boleh minum Boleh tes pH urin Atau nanti ngetesnya nanti juga boleh Setelah tanya-jawab Istirahat sebentar Lalu kita tanya-jawab Ya istirahat minum aja Kalau belum terasa pengen kencing Ya Karena minum kan nanti butuh waktu Untuk terasa pengen kencing Tapi kalau tadi sebelumnya udah minum Banyak 2 gelas Sekarang udah kebelet nih Saya kasih waktu Palingan sebenarnya 2 menit Untuk tes Saya akan baca-baca chat Saya akan menjawab pertanyaan di chat Terus nanti setelah itu Raise hand Silahkan raise hand Jadi sekarang raise hand dulu juga boleh Nanti kita akan tanya-jawab Baik itu menjawab chat yang tertulis Maupun yang raise hand Bagi tadi Bapak Ibu yang gabungnya terlambat Nanti ini rekamannya akan saya masukkan ke Youtube Linknya saya post di WA Group ya Tadi rencana mau streaming di Facebook Tapi akunnya Ini saya pinjem orang lain Karena punya saya yang bisa 100 Nah sekarang 111 Jadi pinjem ya berguna ya Kalau enggak 11 orang ketendang Nanti saya akan post di grup Selain linknya rekaman ini Juga hanya yang file suara saja Yang cuma tarik nafas Lepaskan Itu ada file hanya suara Sehingga sore nanti Bapak Ibu udah mencoba sekali lagi Sebelum saya jawab pertanyaan Yang sering dijanjakan Pak saya enggak sampai 200 Pak itu baru 50 Udah gering-gingen Boleh ya Tangannya di kakinya digerak-gerakin Kalau gering-gingen Atau tadinya bersilah Ya selonjorin Jadi selama 200 kali tadi Enggak kayak orang semedi Tangannya kesemutan Ya gini-giniin aja Atau mungkin satu alatnya Dicopot dulu Di gini-giniin Terus lanjutin lagi Enggak apa-apa Mukanya kok gering-ging Gituin ya enggak apa-apa Sambil ambil nafas Lepasin Ini kenapa kesemutan Itu mungkin Oksigennya Ya kalau secara teori Oksigennya kan lancar nih 100% Saudara bayangin Ternyata Nanti Bapak Ibu Sewaktu-waktu Habis makan Habis kerja Main laptop Coba mulai Penelitian diri sendiri Kita mulai memahami Metabolisme tubuh kita Kita mengenali diri sendiri Dan jadi dokter Untuk diri sendiri Tapi kalau obat Ya tentu harus konsultasi medis Bahkan kalau sekarang Misalnya minum obat diabetes Kayak saya Sebelum program Sayang 2009 Gulanya 400-300 Waktu itu ikut programnya Dokter Tan Sutien Dia enggak pakai gini-ginian Ya Dia murni pakai dari pola makan Pola tidur Pola minum Yang saya akan ajarkan juga Nanti di sesi-sesi belakangan Ilmunya dokter Tan Sutien Yang bukunya berjudul Aku memilih untuk sehat Sembuh tanpa obat Jadi Dari gula HbA1c11 Gula darah 300-400 Saya sembuh Dalam waktu setahun Memang lama Karena itu programnya Program yang sangat aman Enggak ada efek samping Kolesterol naik Enggak ada efek samping BAB Susah Ya karena yang menyampaikan Seorang dokter ya Jadi dengan cara yang sangat Aman Enggak cara radikal Tapi 6 bulan Saya udah 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 Dari Gula 300-400 itu Dalam sebulan aja Udah turun Tapi bener-bener Bisa gula di bawah 2 digit Itu setahun Dan saya 8 tahun Tanpa obat Lalu saya kambuh lagi 2017 Karena makannya Mulai ngawur Dalam arti pola makan Setelah sembuh Diabet pun Juga enggak boleh Makan karbo terlalu banyak Lalu waktu itu Saya pikir kan Udah berkali-kali tes Normal Saya makan buah Makan bakmin Nasi Enggak teratur Kambuh lagi Gula 300 lagi Lalu saya pikir 3 tahun lalu kan Umur saya udah 56 Ya mungkin Kalau udah umur Begitu kali Nah saya minum obat Nah singkat cerita 5 bulan lalu Obat yang saya minum itu Sehari Glukopak 1000 miligram Pagi dan malam Jadi glukopaknya 2 Pagi hari Selain glukopak 1000 milimeter Eh 1000 miligram Juga Janupia 50 miligram Jadi kombinasi paginya Glukopak XR yang time release Dengan janupia Malamnya Glukopak Sama glimeperid Jadi sehari minum 4 butir 1000 gram 2 kali glukopak Paginya janupia 50 gram Glimeperid Cuma 50 Kalau glukopak Malah cuma 400 miligram Jadi saya beli yang 850 Tak potong 2 Karena obat itu 100 Janupia Misalnya 100 gram Sama 50 gram Itu harganya mirip Jadi tak ajarin ngirit Di apotek Ada alat Untuk potong obat Jadi beli yang 100 gram Pecah 2 Minum 2 kali Coba beli Gliperid Yang 4 miligram Sama 2 miligram Hampir sama Kira-kira 150 sampai 160 ribu Beli yang 160 ribu Janupia 4 miligram Dipecah 2 Lebih murah lagi Tapi sekarang Saya hanya minum Separuh Jadi kalau glimeperid Yang 4 miligram Dipecah 2 Metformin Atau glukopak Itu kan Nama glukopak Glukopak kan merek Metformin kan Ada yang 500 Ada yang 850 Yang 850 Pun tak pecah 2 Itu pun minum Kadang-kadang Kalau gula Di atas 150 Kenapa Pak Jelot Masih kadang-kadang minum Saya tidak mau Risiko Gula itu harus stabil Obat gula Tidak merusak ginjal Yang merusak ginjal Kalau gulanya tinggi Gula itulah yang merusak ginjal Jadi kalau minumnya Cuma setengah butir Sehari sekali Atau 3 hari sekali Soal lepas obat ini Saya tidak berani Menyarankan Ikut program saya Lepas obat Enggak Obat minum Seperti biasa saja Nanti kalau misalnya Diabet Rata-rata bangun tidur Tapi saya sarankan Bangun tidur Tes gula Bangun tidur Sekali aja Minum Ngetesnya Pokoknya gula bangun tidurnya Selama ini 150 Sekarang saya jadi Gemeter nih Pak 90 Obatnya 4 butir Lepas 1 Sebulan kemudian Di bawah 110 Sering gemeter Obatnya 3 Lepas 1 Bulan demi bulan Kalau saya penyarankan Pelan-pelan Enggak usah guru-guru Hidup ini lama Minum obat Juga ada belasan tahun Ngapain buru-buru Lepas obat Jadi pelan-pelan Bahkan kalau mau Mentor yang lain Ngajarin begini Anda minum obat Nanti kalau gulanya Sering turun Tes HbA1c Ke dokter Pak dokter kok Habisnya begini Oh yaudah Kurangin Biar dokter yang Memutuskan untuk mengurangi Biar dia bingung Kamu ngapain Saya akan jawab Pertanyaan dulu Yang ada di chat Setelah itu Yang risih head Silahkan Saya akan jawab Dari atas Naik dulu dari atas Maaf Ternyanya putus-putus Pak Waduh Mungkin tadi Saya sempat Ini ya Oke Saya baru baca sekarang Oke Pak satrosi saya 100 Bagus Tapi denyur jantung 58 73 Wah bagus Kalau jendut jantung Tapi kalau itu Jendut jantung Harusnya itu 70 100 Kalau di atas 100 Tadi saya agak Berdebar-berdebar Mungkin habis Olahraga Saya biasanya 80 Kalau bangun tidur Saya pagi-pagi Biasanya 80 90 Di atas 120 Kalau Makanya Oximeter itu Saturasi dan denyur tantung Kalau di atas 120 Mungkin berhenti dulu Istirahat Sebelumnya 98 Wah bagus Menit ke 25 Naik 100 Jadi 99 Oh enggak Oh enggak pernah 100 Nanti lama-lama Kan pernah Tadi Bapak Ibu Bisa lihat kan Saya Mungkin saya mulai tunjukin Tadi yang ke 25 Udah 100 Saya terus manteng Tapi ada juga Begini Nah ini Memang alat itu Beda-beda merek Saya punya dua alat Yang ini juga Emang paling pentok Yang biru Yang sebelah kanan ini 99 Tapi yang ini 100 Ini sepakai Meraknya Yuel Kalau yang ini Apa nih Padahal yang ini Cuma 300 ribu Ini 800 ribu Tetapi bedanya Yang pentoknya 99 ini Nanti kalau kita Minggu yang ketiga Pakai tahan nafas Ini bisa sampai 60 Sedangkan yang ini Hanya bisa sampai 70 Jadi mungkin alat itu Kayak punya kepekaan Bawah Tapi kalau 95 Anak saya waktu itu COVID 95 Dites pakai dua alat Sama-sama di 95 Jadi kepekaan di 95 97 98 Sama Begitu naik Yang ini bisa 100 Yang ini cuma 99 Begitu turun ke bawah Ini 70 Ini 60 Jadi kayak punya Kepekaan bawah Kepekaan atas Makanya juga Kalau kayak PH Kalibrasi kan Kalibrasi atas 8 Kalibrasi PH4 Kalau Bapak Ibu beli Dan sudah kalibrasi Nanti ada batas atas bawah Itu dikalibrasi Nah kalau saturasi ini Kan nggak pakai Dikalibrasi Atas bawahnya Tapi kita percaya Ini benar Tapi nggak mungkin Nyimpang jauh Kayak ada kepekaan Atas dan bawah Kayaknya begitu Karena Kenapa mungkin yang ini Cuma sampai Batas 70 Kenyatanya orang Nggak pernah 70 92 aja Suruh pasang Tabung oksigen 94 Suruh ke dokter 70 70 Itu kan kayak Saya gini Yang mengeksplorasi Saturasi Saya coba Tahan nafas Saya pernah Tahan nafas 3 menit 60 Agak meter 60 Begitu saya Lepas nafas Tarik Suruh Naik 100 Berarti orang Yang menyelam air Tahan nafas Mungkin dia 60 Nggak pingsan Itu paru-paru Kita udah kuat Sekali Tubuh kita Udah terbiasa Seperti tentara Jengiskan Lalu waktu Inggris Cari tentara bayaran Cari tentara Dari Himalaya Mereka biasa Di gunung yang tinggi Di gunung-gunung yang tinggi Oksigennya tipis Pernah Lihat filmnya Rocky Itu Apa namanya Kayak Die Hard Yang Rocky Berantem Itu kan dia Waktu Latihan Ke atas gunung Himalaya Kenapa sih Hanya butuh lari Di atas gunung Oksigennya sedikit Namanya terapi Hiper Hipoksia Di bawah 92 Udah disebut Hipoksia Ini hiper Kenapa Saya melatih paru-paru saya Dan saya hidup Di saturasi 60 Saya bayangin Kalau saya nyelem Nanti pasti diving Oksigennya habis pun Nggak takut Ada waktu Untuk naik ke atas Masih kuat Tapi itu Yang pakai tahan nafas Itu ada bahayanya Buat mereka yang punya penyakit Yang berhubungan dengan Paru-paru dan jantung Maka nanti kita di minggu yang ketiga Nanti bahayanya Saya sampaikan nanti aja Menyinggung aja Oke Saya bacain chat Sambil berkomentar Yang saturasi Nggak sampai 100 Nggak apa-apa Mungkin hanya Alatnya tadi Yang memang Kentoknya Hanya sampai ke 99 Tapi 99 udah bagus kan Tadinya 97 99 Dua poin itu bagus Karena kalau Ada biasa 96 95 Sama dokter Suruh ke rumah sakit Jadi Satu poin bagus Oh ini ada yang 100 Sudah di menit 15 Pertama 97 jadi 98 Oke naik sedikit Nanti lama-lama Dengan mudah ke 100 Ini yang laporan Saya skip Oke Sebelum 97 Naik 100 Hitungan ke 25 Tapi sekarang kok 92 Kesemutan di kaki Nah Fluktuatif Bisa alatnya Baterainya habis Atau memang Kita itu begitu Saturasi itu Gampang sekali berubah Ternyata Kita naik ke atas gunung Yang oksigennya tipis Berkurang Tapi itu naiknya lagi cepat Karena kadang gini Kita ambil nafas Itu kan oksigen Di paru-paru dulu Sedangkan alat ini Di jari Butuh waktu Untuk nanti Sampai Oksigen yang di darah Terdeteksi di jari Tapi kalau misalnya Kok sekarang saya turun Ambil nafas Pelan-pelan Ambil nafas Pelan-pelan Nanti dia akan naik lagi Jadi sebenarnya Memang sebenarnya Saturasi itu fluktuatif Tapi kalau turun Pas lagi dipasang pun Kadang mulai dari bawah Atau kadang mulai dari atas Nanti dia bergerak Tunggu dia pas stabil Tunggu pas dia stabil Pak, olah nafas Sebaiknya pagi atau malam Kapan saja boleh Boleh pagi Boleh siang Boleh malam Saya mulai dari 99 Lalu 100 Ke 75 Oke Start 98 99 Tetap Oke Tidak beropah pH tadi bangun 7,25 Setelah on-off 8,3 Wah Tapi keliengan dan kesemutan Ini sudah ada yang lapor tes pH Jadi 7,25 Jadi 8 7,25 Berarti bagus Karena gini Normal sehatnya Darah pH darah 7,35 Sampai 7,50 Itu pH darah pH air seni Biasanya di bawah pH darah Kan air seni itu Metabolisme tubuh Disaring cairan Disaring lewat ginjal Sampah-sampah dibuang Terutama sampah asam Asamnya dibuang Supaya tubuh kita alkali Jadi organ-organ tubuh Akan menjaga tubuh kita alkali Dengan membuang asam Nah buangannya itu Kencing Maka mestinya kencing itu lebih asam Maka kalau misalnya pH-nya itu Udah bangun tidur aja nih Pak Pak Sarwan Sibarani ya Tadi pagi bangun tidur 7,25 Wah itulah sehat itu Tapi gak apa-apa Dengan 8 Itu kayak terapi Coba orang minum air alkali Yang mahal ini pH 9,8 Minumnya normal aja Yang murah Olah nafas 8 pH-nya Berarti tubuh kita Bukan berarti darah kita Lalu kalau Kencingnya 8 pH-nya darahnya 85 Enggak ya Darah itu stabil Metabolisme tubuh Membuat darah stabil Paling enggak di 7,5 Itu ideal Seperti bayi baru lahir Nanti kanker virus Mati semuanya Oke Pak boleh lakukan sambil bekerja Atau sambil jalan Oke Idealnya Semuanya itu mulai dengan ideal Duduk bersilah Tutup mata Ambil nafas Setengah ideal Bersilah Sakitnya kesemutan Duduk di kursi Tegak Kakinya jangan gantung ya Kakinya harus napak Napak lantai Kaki taruh di atas paha Itu ideal Enggak ada waktu Pak Ini cuma 20 menit Saya sibuk sekali Pak Cari duit Pak Olah nafas Kalau saldonya dikit Tetap saja pusing Pak Oke Jadi Bagi yang benar-benar sibuk Olah nafasnya nanti bisa sambil Yang ini Nanti olah nafas minggu kedua Ketiga Enggak bisa sambil Karena itu Tadi pakai tahan nafas Saturasi turun Berbahaya Nyetir mobil bisa nabrak Yang olah nafas ini Olah nafas Immune booster Kalau Teman saya Sahabat saya Pak Eko Yang mimpin Mobi menyebut Anti-Covid Tungsem juga sebutnya Anti-Covid Kalau Bim Hof juga menyebutnya Untuk menaikkan imun Ambil nafas Lepaskan Ya ada sih yang Dampak kesemutan Nanti coba beberapa kali Kalau sudah malah Enggak kesemutan Berarti sambil nyetir Boleh Pak Ya Sambil nyetir Nah Kalau kesemutan itu Kadang-kadang kita kuat Kalau sambil nafas nyetir Pelan-pelan aja Tapi itu Sebenarnya Tidak disarankan Tapi saya sudah mencoba Beberapa bulan Hemat waktu lah Berangkat kotbah Dan di jalan lumayan Ini 30 menit Sampai tempat Di gereja sebelum kotbah Cek encing dulu Jadi bisa Saya pernah nyoba Sambil sepedaan Sambil Tapi kalau sambil sepedaan Olahraganya terlalu keras Karena Membuat kita sendiri Terengah-engah Enggak nyata dampaknya Tapi sambil jalan pelan-pelan Sambil grounding terapi Jadi injek rumput basah Banyak orang tua dulu Enggak nyuruh Kalau misalnya rumput masih basah Injek tuh Gak pakai alas kaki Ternyata kalau Bapak Ibu Nanti ketik grounding terapi Wah itu banyak hal yang Ternyata ilmiah juga Nenek moyang kita Sambil jalan boleh Atau yang mau efektif ya Sambil berjemur Sakit kuning Segala macam Ada penyakit kulit Jemur sebelum jam 8 pagi Butuh kolesterol turun Butuh vitamin D aktif Jemur jam 10 Hanya 20 menit aja Atau jam setengah 10 Kalau kita jam setengah 10 Kan Singapura jam 10 Padahal di Singapura Lebih Lebih barat Jadi jam setengah 10 Boleh jam 10 Boleh 20 sampai 30 menit aja Itu pas waktu untuk olah nafas Nah itu Boleh sambil berjemur Dari sekaligus nih Vitamin D nya dapat Aktif Karena kita minum vitamin D Tapi kok Di tes gitu D aktifnya Gak naik-naik nih Padahal saya udah 5000 EU Ada yang 1000 EU udah naik Kombinasi sama berjemur Jadi boleh Sambil Disambil yang lain Mau sambil nyabu juga gak apa-apa Ritme jantung saya Terasa lebih kencang Iya Jeduk 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 Kenapa Sebenarnya kadang-kadang detaknya sama Tapi kita mikir tagian Mikir stock yang ini Aduh covid Gak boleh buka tukuk Kita gak dengerin jantung kita Ambil nafas pelan-pelan Tutup mata Konsentrasi pada diri sendiri Tiba-tiba jantungnya jeduk Jeduk gitu ya Sebenarnya ritmenya gak banyak berubah Tapi kita mendengarkan Nah nanti itu justru akan di minggu kedua ketiga Kita akan belajar mendengarkan jendut jantung Dan kita bersyukur untuk jantung Kita membawa aliran oksigen ke jantung Supaya jantungnya sembuh Nanti yang pankreasnya Mencoba merasakan pankreas Yang sakit pinggangnya Merasakan pinggangnya Tapi memang ada sedikit perubahan Karena kan kita Itu kalau jantungnya berdetak lebih kencang Kalau detak lebih kencang Akan terdeteksi di tadi Yang di angka bawah Tapi kalau cuma mendengar Karena kita memang bagus Berarti bisa fokus Bukan kosong pikiran Tapi fokus pada diri sendiri Kita bisa mendengar denyur jantung kita Nanti pada pelajaran body scan Kita akan mendengarkan Organ tubuh yang lain Kita mencoba untuk berkomunikasi Dengan tubuh kita sendiri Dan mengatakan kata-kata afirmatif Atau kata-kata doa Terima kasih Tuhan Untuk jantung yang tidak pernah berhenti Saya tidur, dia tidak tidur Selama ini saya tidak perhatikan Sampai ternyata visceral fat saya tinggi Jantung yang lemak Yang membungkus jantung terlalu banyak Sehingga dia kerja lebih keras Maafkan jantung Saya akan janji Makan lebih baik Tapi terima kasih untuk jantungku Nah itu kita nanti sambil merasakan Denyur jantung Kita berbicara kepada jantung Berbicara kepada Tuhan Untuk terima kasih pada jantung kita Dan sekarang aku alirkan Oksigen yang banyak pada sel-sel jantung Jantungku yang bermasalah Terjadi regenerasi sel Nah itu sambil merasakan Jantungnya sehat Cari organ lain yang tidak sehat Kita mencoba merasakan Nanti kita sampai pada pelajaran itu Start 98 Pulsa 84 Lalu menjadi Hitungan keselenggaraan mencapai 100 Kalau saya biasanya sekarang ini Hitungan kesepuluh 15 Sudah 100 Nanti Bapak Ibu akan menjadi seperti itu Cepat sekali mencapai 100 Kepala seperti berat Pipi kesemutan Lalu menjalar kesemutan ke kaki Dada Nah kalau Dada tertekan Kita harus Makanya harus tegak lurus Dan relax Bahu relax Ini kerut muka ini Jangan kerut muka Usahakan mulutnya agak senyum Emang Kalau nafas itu harus senyum Walaupun sambil Embuskan gitu Bibirnya Arah senyum Itu Mengurangi ketegangan Nah tapi kalau kesemutan Tadi saya bilang Sebelum mulai Emang karena saya bilang ya Tapi kan bisa kayak kesemutan Gering Gering Itu dinikmati aja Itu gak bahaya kok Bahkan nanti Bagian-bagian yang sakit Mengalami seperti itu Tau-tau Tau-tau Adik saya nih Mas Sakit pegangku sebuik Suaminya dia Mas Ini suami saya nih Gula aja dari 300 Sekarang 180 Cepat banget turunnya Wah Saya kan punya sekolah HPU Likit ya Seluruh Indonesia ada 66 cabang Biasanya dipanggil Dipanggil itu Seminar parenting Mas seminar ya Di sekolah saya Apa Olah nafas Pajar Tambah profesi Kajar olah nafas Nah ternyata Yang ngalami gering-gering itu Ada juga yang pada bagian sakit Lalu setelah itu Mengalami kesembuhan Jadi Soal gering-gingan Kalau kesemutan Paling ini Kalau kaki kesemutan Kalau tadi posisinya bersih lah Selonjurkan Kalau kakinya tadi duduk Gitu ya Kakinya napak Tapi boleh kayak Di gini Kakinya bisa digini-gini Gak apa-apa Kalau kakinya kesemutan gitu Kakinya di gerakin Jadi kita bukan kayak Orang semedi Tangannya kesemutan Tangannya di gini-giniin Selama ambil nafas 200 kali tadi Tapi kalau bener-bener Hidungnya kayak panas Udah kayaknya Ada pusingnya gitu Udah berhenti aja Mungkin 100 kali juga udah Kalau nanti udah terbiasa gitu kan 10 kali aja udah langsung 100 Menjadi begitu cepatnya Berarti kita paru Yang menghirup oksigen kan paru-paru Dibawa ke jantung Dipompa kemana-mana Termasuk ke jari Terdeteksi oleh jari Jadi kalau makin bisa cepat 100 Berarti kinerja Pernafasan dan jantung kita Makin bagus Saya dulu paham 100-nya Karena dulu saya berangkat Dari 96 Dan pernah saya pernah Paru-paru 7 tahun Waktu SD saya paru-paru basah Nah itu kenapa dulu Saya belum kenal Olah nafas Saya istri Mertua Terapi oson Yang di Darah diambil Dikasih oson Dimasukkan lagi Kayak dokter Terawan Tapi saya dokter Sintia Itu setiap kali saya dites Dokternya bilang Pak Jarot rendah loh 95-96 95-96 Kalau turun 94 Bapak cek paru-paru Ke rumah sakit ya Saya tidak pernah cek Ketemu olah nafas 100 sekarang Oke Saya tidak bisa Ikuti tarik nafas Karena sudah Full kapasitas Jadi ada jeda Untuk tahan nafas Boleh Jadi misalnya Apalagi yang tadi Menit ke 125-150 Saya makin lama Tarik nafas Lama banget Kalau sudah habis Sudah penuh Ya sudah Kayak jeda tahan Jadi jedanya Jedanya jeda tahan Hembuskannya kan sama Cepat habis Tapi nanti kita Minggu yang keempat Waktu kita akan belajar Yang metode meditasi Metode Mindful meditation Namanya Itu dari Masa Suset University Dari seorang Profesor dokter psikiatri Jadi bukan aliran Meditasi yang Klenik Itu ambil Ambil nafas Ambil nafas Pelan-pelan Hembuskannya Pelan-pelan Dua-duanya Lewat hidung Nah kalau sekarang ini Kita tariknya Kenceng Tujuannya supaya Paru-paru penuh Dengan oksigen Nah boleh ditahan Jadi kalau waktu Saya bilang Tarik nafas Ini sudah penuh Belum ngomong Lepaskan Tahan aja Berarti Oksigen akan Dibaru-paru Untuk diambil Ada waktu lebih lama Untuk mengambil Karena targetnya kan 100% Kita menikmati 20 menit Saturasi 100% Biasanya 99 Biasanya 98 Biasanya 96 Makin sering Nanti tiba-tiba Ajaib Ajaib Tiba-tiba Rata-rata Saturasi kita Kalau saya sudah 96 Sekarang 98 Begitu Pola nafas sebentar 100 Cepat banget 100-nya Sudah Kalau 100 Kondisi ideal Tercapai Dikit banyak Setelah selesai Rada pusing Tapi enggak lama Oke Nanti lama-lama Enggak pusing lagi Bagaimana tahu 100 Ya Itu Oh Oksimeter cuma 2 digit Oh Mungkin benar juga Berarti yang Oksimeternya itu Bisa 2 digit Berarti hanya bisa Pentok 99 Ya Karena Kalau ini saya 100 Tapi kepaling bawah 70 Kalau 99 Ya udah Berarti memang Orang itu 99 udah bagus Jelek itu kan 94 95 minimal 94 Selur ke dokter 92 Pasang tabung oksigen Itu kan panduan COVID Anak saya COVID-19 Rumah sakit penuh Dimana-mana Tanya dokter Ini kapan Harus anak-anak pakai Karena begitu saya beli Harga 750 Dua hari lagi 4 juta pun Enggak ada barang Waktu itu pernah begitu Waktu COVID-19 Indonesia Jakarta penuh Waduh gimana Kita cari Cari oksigen Tabung Cadangan gak ada Akhirnya dokter bilang 95 Lepas 92 Pasang Nah Jadi 99 Itu udah bagus Makanya ada alat Yang mungkin hanya Dua digit Oke Ya berarti Batasnya 99 Saat olah nafas Suka lupa Pakai cara yang nafas Pihak perut Masalah Karena yang bagus Pihak perut sebenarnya Cuma lebih susah kan Yang dada ini lebih gampang Makanya kita mulai Yang dada dulu aja Nanti minggu ketiga Eh minggu keempat Ya kita akan belajar Mengenai Olah nafas perut Karena kembungkan Bahkan Nanti kita akan belajar juga Dicampur dengan Seperti gerakan senam Jadi kayak Tai Chi Yoga Senam Yang kita ambil Gerakannya saja Karena yoga kan ada yang Pro dan kontra Gak boleh itu Pak Nyes moment itu Pak Memang di Indonesia ini Agamanya kuat sekali Jadi apapun agamanya Banyak yang menentang Tapi Saya doktor teologi Bahkan orang-orang Kristen Bilang saya Pak Pendeta Tapi saya pakai otak saya Pakai logika saya Tapi saya juga sengaja Nanti mengamilnya Yang certified Amerika Itu memang kelompok yang ilmiah Karena memang yoga itu Kelompoknya banyak-banyak Itu nanti bisa Olah nafas itu Dikombinasi pakai gerakan Kayak tari Jawa juga Nah itu nanti Pada saat Teori itu Kita akan menggunakan Perut Tapi ini Yang ini Sudah Sudah terbukti kok Saturasi 100 PH 8 Itu COVID sembuh Tung desem itu Kesaksian itu Oke Saya Pak Benetla Gideon Dari Denpasar Bali Baru ikut pertama kali Setelah saya ikut Ini baru sesi yang pertama Kenapa tidak kesemutan Tidak masalah Tidak seperti kesetrum Tidak masalah Saya diabetes sama Pak Jadi ada yang kesemutan Ada yang tidak Jadi Yang tidak kesemutan Cari sebut Seru gigit Tidak apa-apa Pak Jarod Saya hari-hari Tarik nafas Lepaskan Rasanya Obatasi gampang Tidak mikir Tapi latihan ini Tarik nafas Perut jadi gembung Perut Lepas perut Kempes Jadi bingung Kok waktu tarik Perut Malah kempes Seperti salah Saya Memang harus Tarik Itu Perutnya Ngembung Karena diafarmanya Melar Sudah berhenti Bisa ditambah Dengan tarik Dada Itu paru-parunya Sudah melar Di bagian perut Naik ke atas Kalau tarik Perutnya Malah kempes Nanti Pas kita latihan Yang Saya kasih videonya Dulu Biar lebih jelas Nanti ada videonya Tak pos di grup Tapi Oke Kalau mau gampang Sekarang Tidak usah perut dulu Ini PR-nya seminggu Dengarkan audio suara Yang akan saya pos Pakai dada Pakai dada Itu kan pakai Dada lebih gampang Dan sudah lebih pasti Oke Ada telepon Biarkan dulu PH sebelumnya 58 Sesudahnya 64 Eh PH itu berarti 5,8 Nah ini Sebelumnya rendah Di bawah 6 Nanti 6,4 Nanti pelan-pelan Harapannya Bangun tidur itu Di atas 6,5 Bangun tidur Karena bangun tidur itu Paling asem-asemnya Semalaman Buang racun Tubuh Tanpa olah nafas pun Kalau minumnya banyak Minum air 2 liter Sehari Nanti Sore-sore itu Biasanya Sudah lebih tinggi Karena kita banyak minum Makanya orang harus banyak minum 1,8 Kalau yang punya ginjal Mungkin 1,5 Bahkan juga ada perhitungan Sesuai dengan berat tubuhnya Tinggi berat badan Tapi Banyak minum Ini ada bapak Ibu ya Mulainya 5,8 Sekarang 6,4 Ya bagus ya Tadi saya sempat ngantuk Betul Oksigennya banyak Banyak orang Ada nampak ngantuk Makanya kalau mau Kalau pagi begini Kan gak mungkin ngantuk banget Kalau habis makan siang Olah nafas Tidur tuh Tidur siang enak Atau malam Kalau saya sering Dulu saya tidur tuh Jam 11 Jam 12 malam Sekarang Covid di rumah Gak pengen mana-mana Kadang gak ada kerjaan Mau ngapain lagi ya Sudah Setengah 9 olah nafas Jam 9 tidur Jadi memang bisa ngantuk Yang susah tidur Di insumania Nanti kan tiba-tiba Loh Pak Saya sembuh Pak Saya insumania Nanti kesembuhan-kesembuhan itu Biar Pada kesaksian sendiri aja Tapi memang Bisa bikin ngantuk Saturasi baru mencapai 97 Nama salah Saat olah nafas Agak ngelir Betul Urin jadi 6 pH urin jadi 6 Sebelumnya berapa? Kalau jadi 6 Jangan-jangan Sebelumnya 5,5 Sebentar tadi ada yang 5,8 5,6 tadinya Jadi 6 Harusnya nanti setelah Olah nafas itu Minimal Yang 6 jadi 7 5,8 jadi 6,5 6,5 jadi 7,5 Yang tadi Bapak Yang ada 7,25 Jadi 8,3 Jadi Mestinya naik Saya keringatan Iya Olah nafas itu kayak olahraga Tapi tanpa bergerak Olah nafas itu Bahkan energi Karena kan oksigen itu Untuk pembakaran Butuh oksigen Jadi dengan olah nafas itu Keringatan Benar Saya juga Awal-awal dulu keringatan Saya gak tau kenapa Sekarang udah gak Talu banyak keringatan Tapi Keringatan Pusing Kesemutan Itu wajar Ngantuk Makanya Kalau hitungan ke 100 ke atas Mulai ngantuk Oksigennya banyak Keseluruh tubuh Kita merasa nyaman Dengan adanya oksigen Makanya Kalau yang untuk malam hari itu Kerjaan berberes semuanya Olah nafas Silahkan tidur Biasa bangun jam 2 Kencing Jam 1 kencing Nanti anda-anda tau-tau jam 4 Biasa jam 4 kencing Tau-tau jam 6 Jadi Tidur dengan Saturasi 100 Berangkat tidur Dengan pH 7,5 Waduh Kapan regenerasi sel terjadi Saat tidur Kebanyakan Ada jam Nanti ketika Jam organ tubuh Bekerja Ada jam-jamnya Tapi Cukup banyak Yang direparasi Antara jam 11 Sampai jam 4 pagi Itu Jendela tidur Harusnya Saat tidur 8 jam Tapi malah jam 2 pagi Jangan Jam 11 Sudah tidur Itu makanya Kalau susah tidur Olah nafasnya Sebelum tidur Saya tarik Nafas Kok perutnya Mengempis Nah masalah Emang tiap orang Beda-beda Ada yang mengempis Ada yang ngebung Nanti kita akan latihan Olah nafas perut Karena itu susah Makanya itu bagian belakangan Nanti saya akan Sebelum belajar Olah nafas perut Nanti saya akan kasih videonya Video animasi Mengenai olah nafas perut Jadi kita mulai Dengan yang mudah Pak kita pas latihan Terjadi kesemutan Atau sakit-sakit Di tempat tertentu Tidak kenapa-kenapa Sebenarnya Itu menunjukkan Respon tubuh Bahwa sebenarnya Ada apa-apa Dengan tubuh kita Cuma kita gak tahu Tapi pasti gak parah Karena toh Kita gak ngerasain Rasainnya Ketika kita aliran tubuh Dengan oksigen Yang cukup banyak Sehingga kayak Semutan Di bagian mana Kalau yang Yang punya Memang sakit pinggang Bahkan mungkin nanti Di situ akan Kayak kesemutan Kayak kengengeng Ada yang gak merasakan Bahkan nanti Kita akan ajari Supaya merasakan Tapi bukan merasakan kesemutan Merasakan organ tubuh Minimal membayangkan Yang gak peka Mungkin udah diajari juga Kok saya gak bisa ya Merasakan Lambung saya Nanti ya Paling gak Kalau gak bisa merasakan Membayangkan aja Terima kasih buat lambung Walaupun saat ini Saya ada masalah Asam lambung Tapi saya Nanti kita akan Ajarin begitu ya Terapi Untuk yang punya Penyakit tertentu Bagaimana kita Sambil uang nafas Pikiran kita ngapain Jadi kita sekarang Ini teknik Kita dulu Tapi yang memang Yang bagian satu ini Kita khusus Untuk saturasi Dan pH Ambil nafasnya begitu Lakukan 100 kali cukup Boleh 200 kali lebih bagus Sesuai dengan Waktunya Dan masing-masing Kalau misalnya Indikasinya itu Kalau pusingnya Pak saya ini udah 5 menit gak hilang-hilang Tapi kalau pusingnya Sementar hilang Berarti Anda gak masalah Ada lagi Nanti gak pusing Kalau pusingnya berlebihan Berarti Cukup 100 kali aja Maka tadi saya bilang Ada angka di 25 50 100 150 Nanti kasih file-nya Bapak-Ibu akan ulangin lagi Setiap hari Dua kali Atau minimal sekali Selama seminggu ini Karena minggu depan Kita akan Sudah belajar Metode Dan teknik Yang lain Kalau ada pertanyaan Kita karena waktu Kita akhiri Tapi kalau misalnya Pak saya mau bertanya Besok boleh Lock in Minggu malam Jam 7 Tapi tanya jawabnya Mungkin kira-kira Mulai jam 8 Mau ikut langsung Ditanya jawab Juga gak apa-apa Lock in untuk bertanya Tapi mau ikut dari awal Juga gak apa-apa Ikut olah nafasnya Bareng-bareng Tapi sebenarnya Untuk mengulangi lagi Perintah olah nafasnya File audionya Sebentar Saya pause Di group Sekarang 10.30 Pas Satu jam setengah Memang maksimum Kita sebaiknya Gak lebih dari itu Supaya gak mengganggu Aktivitas Yang lain Mungkin pesan sponsor Saya akan undang Bapak-Ibu Untuk selasa malam Selasa malam itu Bukan akun Zoom Saya juga Saya gak tahu Dijadikan co-host Apa enggak Saya gak bisa merekam Apa tidak Selasa malam itu Kita akan berbicara Mengenai DNA Kan orang Misalnya diet keto Kok ada yang Kolesterolnya naik Mungkin diet ketonya Harus lebih spesifik Proteinnya itu Dari telor Atau daging Ada yang makan telor Kolesterolnya naik Ada yang makan daging Darat tingginya naik Ternyata orang itu Cocok-cocokan Dalam pelajaran DNA Hari selasa malam Kita akan jelaskan Mengenai keunikan Berkatakan DNA Itu nanti Bapak-Ibu Boleh ikut Juga boleh Ngambil tes Boleh tidak Karena itu sponsor Dan jujur Itu juga bisnis saya Sekarang ini Jadi boleh ngambil Tes DNA Itu macam-macam Ada yang untuk Kesehatan Ada untuk yang diet Ada yang untuk Pengen tahu Saya punya DNA Kanker gak ya Karena bapak saya Atau ibu saya Kakek saya meninggal Karena kanker Tapi saya lima bersaudara Nah dengan dites Ternyata Ibu, bapak Gak ada Risiko kanker Nah begitu ada Susun menu yang tepat Supaya tidak terjadi Karena tujuannya Dengan DNA Itu kita bisa Mengetahui Ya ini ilmu kan Masih baru ya Udah 2013 Bukan dokter Ada yang belum tahu Tapi kita akan belajar Mengenai DNA Itu selasa malam Dan sekaligus juga Selasa itu Selain belajar DNA Belajar bisnisnya Jadi misalnya Saya gak mau ngetes pak Saya mau bisnis aja Di bawah bapak Oke Nanti saya bina Saya bimbing Kita bisnis bareng-bareng Zaman covid begini Susah cari pekerjaan Siapa tahu Ini menjadi pekerjaan baru Bapak dan ibu Dan kita bisa diberkati Lewat bisnis masa depan Ya Anda bisa masuk Ke google Ketik Bisnis masa depan Platform Digital Ya Topo bakal tutup Grossil bakal tutup Bisnis kesehatan Bakal booming 2026 Jadi Saya kan punya IVA MLM Sepatu baju Kita dulu punya member 500 ribu Stocklist 200 kabupaten Bangkrut saya kan Kena digitalisasi Platform Toko-toko tutup Tapi kesehatan Itu prediksinya Adalah Bisnis masa depan Bakal sekarang ini Masih awal Boomingnya nanti Masih 2026 Ada waktu ya Masih 2026 Bapak ibu boleh Bergabung Ya Dalam bisnis ini Hanya dengan 250 ribu Udah bisa dapat starter kitnya Menjadi anggota di bawah saya Dan kita akan belajar bareng-bareng Nah tapi yang hari-hari Seperti ini Kita gak bahas itu Ya supaya kita bahasnya Gimana sehat aja deh Gimana mau bisnis kesehatan Yang nawarinnya bengek Yang nawarin sehat gitu ya Saya sakit jadi sembuh gitu Mantep gitu ya Atau saya ini sekarang Nggak jadi olah nafas Saya lepas obat gitu Atau mau nyari Regenerasi sel Ini saya umurnya 59 Lihat mukanya Mukanya ceria Dites umurnya cuma 45 Anda percaya dong Saya ajarin gitu ya Saya mau ajarin Bapak ibu sehat dulu aja Yang penting Bapak ibu sehat Bapak ibu sembuh Soal mau ikut bisnis boleh Enggak juga gak apa-apa Saya akan ajarin Gratis selama 3 bulan Setelah itu Gue aku gak diubarkan Saya akan jawab-jawab juga Di situ Atau ngepost-ngepost di situ Tapi Kita intinya Saya belajar yang olah nafas Ada yang bayar Ada yang gratis Saya belajar Olah nafas yang scanning Bodi Sekalian macam itu Saya malah ikut komunitas Yang dari Amerika Itu gratis juga Jadi saya gak boleh Bikin kelas berbayar Saya dapatnya gratis Tapi yang Yang olah nafas Anda nanti masuk Vim Hof Youtube Instagram Itu hanya dapat cuplikan Karena kalau mau belajar Bayar juga Dolar Mahal banget Jadi Saya akan ajarkan secara free Yang penting Bapak ibu Sehat sembuh Nanti kalau sudah sembuh Mau bisnis kesehatan Ayo Barang-barang saya Ada dalam tim saya Pak Bisnisnya gimana Pak? Boleh jatuh saya Atau tunggu hari Selasa Supaya hari Selasa dijelasin Nanti baru nanyanya Udah lebih tajam Terima kasih Untuk Apa bisa terus turun? Pak Tensi saya kok Gak mau turun-turun 148 14288 142 Tinggi Relax Supaya turun Dengan cara relaksasi Ambil nafasnya pelan banget Kayak orang tidur Mestinya Turun Jadi ini ada pertanyaan 14288 Tinggi banget Punya tensi tinggi Nanti Kalau mau mengulang sendiri Jangan 200 kali Mulai 50 Gak masalah dengan tensi Naik 100 Cukup di 100 aja Kalau sekarang Gak turun-turun Tenangkan pikiran Karena tensi itu Berhubungan sama pikiran Bayangin yang baik-baik Terima kasih Tuhan Saya pasti sembuh Pasti turun Supaya nanti dia akan pelan Tensinya turun Bahkan nantinya harusnya Olah nafas ini Membuat tensinya Makin mudah Stabil Oke Kita lanjutkan lagi Nanti ini kita hari Minggu malam Senin malam itu sama Seperti ini Jadi hanya tiap orang Punya pilihan Mau ikut Sabtu Mau ikut Minggu Atau mengikut Senin Karena ada orang yang Minggu gak bisa Sabtu gak bisa Bisanya malam Ya udah Senin malam Saya akan berikan Tiga pilihan Boleh ikut Sabtu Minggu Atau Senin Kecuali ada Katakanlah Minggu yang saya gak bisa Nanti saya akan post di grup Tapi sementara Pokoknya saya blog Waktu saya Sabtu pagi Minggu malam Senin malam Kita belajar hal yang sama Baru Minggu depan Beda materi Tapi kalau sekarang ini Sabtu Minggu Senin masih sama persis Terima kasih Kita akan akhirin dulu Sampai jumpa Kalau ada pertanyaan Silahkan bertanya Di grup Boleh Kalau mengenai olah nafas ini Kalau pertanyaan yang lain Silahkan jabri Terima kasih Sampai jumpa Kalau yang sudah ikut sekarang Berarti Minggu depan